Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Ketemu lagi ya Bersama channel resep ala kadarnya Tempatnya resep sederhana Malam ini adalah malam terakhir guys Saya di rumah sakit ya Karena besok Pasien saya Sudah bisa pulang Jadi malam hari ini Saya mau kulineran dulu Sebelum pulang Untuk teman teman Yang penasaran kulineran apa Yang akan saya cari Silahkan simak videonya ya Dan jangan lupa Tinggalkan jejak dengan cara like Comment, subscribe Dan klik bell notifikasinya Supaya teman teman tidak ketinggalan Next video terbaru dari resep ala kadarnya ya Oke terima kasih Nah ini guys Di sepanjang jalan ya Di antara kanan sama kiri itu Jual makanan semua Jadi kalau tinggal di rumah sakit yang Sekarang saya tempati itu Tidak takut lapar guys Yang penting ada uangnya aja Soalnya Mau makan apa aja disitu ada Di sini ada yang jual sashimi juga guys Kemudian ada yang jual Itu apa namanya Ubi bakar ya Kemudian buah-buahan Juga ada Chotofu ya Itu makanan khas Taiwan Kalau Indonesia itu namanya Tahu busuk guys Nah itu di depan guys Tuh ada yang jual Mie ya Mie sup Atau mie koreng juga ada Terserah kita maunya apa Kayak gitu Tapi kali ini saya mau Kue tiausup Daging bebek guys Ini saya lagi pesan ya Ini saya beli kue tiausupnya itu Buat sarapan besok guys Untuk makan malamnya Nanti saya akan cari lagi ya Makanan apa yang kira-kira Enak untuk dinikmati Nah ini Di sebelahnya orang jual Kue tiausup Ada orang jual ini ya guys Yang ini ya Yang ini jual Chotofu ya Atau tahu busuk ini dia Ini saya beli kue tiausupnya Agak lama ya guys Menunggunya Sebab tuh Banyak yang ngantri ya Jadi harus sabar menunggu Ini di depannya Orang jual kue tiausup Ada orang jual Kalau orang taiwan Namanya New pae mien New pae mien itu Namanya apa ya Mi stick daging sapi guys Nah ini dia guys Saya mau beli ini Ini satu porsinya itu Sangat murah ya guys Karena hanya 80 ente aja Sekitar 42 ribu Kita lihat sama-sama ya guys Cara mereka Mengolahnya ya Terima kasih Terima kasih Nah untuk harganya Disini sudah ditulis guys Disini yang saya Apa ini yang saya pesan ini Yang harga 80 ente Ini ya Nah pesanan saya sudah mateng guys Dan sekarang Saya gak tahu ini Mau cari apa lagi Kita lihat aja ya Nanti kalau ada makanan yang Nanti kalau ada makanan yang Enak Baru beli Kalau Kiranya Udah gak ada yang Kira-kira saya pingin Ya udah itu aja guys Mulai dari tempat yang ini guys Banyak sekali ya Orang-orang Penjual Penjual Minuman Itu minuman es ya Kayak Kalau di Indonesia itu Boba Kalau di Taiwan itu Namanya Cencunaica Ya Kemudian ada yang Jual Juice ya Kemudian ada yang jual Es Serut ya Atau es campur Gitu Pokoknya banyak banget Sampai Ujung sana guys Kemudian Di sebelah kiri jalan guys Itu Ada Taman Biasanya Kalau Orang-orang yang Jenguk pasien ya Itu boring Atau Hisap rokok Kayak gitu Itu Mereka Duduknya itu Di taman guys Nah Sekarang saya Hampir sampai Ke rumah sakit ya Tapi Saya mau beli Minuman dulu ya guys Saya Mau beli Lica Atau Teh hijau Ya Ini Saya Sudah order ya guys Minuman Teh hijau Ya Tapi Sekarang lagi Dibuatin ya Dan Masih Ngantri itu guys Oh iya guys Kalau kita Beli minuman Di warung ini Kita Beli 5 Gelas Ya Gratis 1 gelas Itu Kalau Taiwan Bilang My U P Song I P Gitu Guys Oke Minuman yang Saya Order Tadi Sudah Ready Sekarang Saya Mau Balik Ke rumah Sakit Ya Nah Sekarang Saya Mau Masuk Ya guys Ini Rumah Sakitnya Ya Nah Kalau Masuk itu Harus Discan Dulu guys Sekarang Saya Ada Di Dalam Lift Ya guys Ini Saya Mau Naik Ke Lantai 10 Oke Guys Saya Sudah Sampai Di Lantai 10 Dan Videonya Sampai Sini Dulu Ya Jangan Lupa Teman Teman Support Channel Resep Alakadarnya Dengan Cara Like Comment Subscribe Dan Klik Bell Notifikasinya Oke Bye Bye